Kecelakaan ini terjadi di jalur Pantura tepatnya di desa Sugihwaras, kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jumat pagi tadi. Peristua ini melibatkan sebuah bus Indonesia dengan dua mobil pribadi. Akibat dari kejadian ini, pengemudi mobil bernama Yunus Hermanto, warga kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, terjepit di dalam kendaraan. Proses evakuasi berlangsung dramatis, pasalnya mobil pribadi jenis Chevrolet ini ringsek di bagian depan setelah adu depan dengan bus. Sang sopir merintih kesakitan hingga tak sadarkan diri. Warga dan polisi kesulitan mengeluarkan korban yang terjepit lantaran kaki korban tersangkut di bodi mobil yang ringsek. Korban yang terjepit kurang lebih setengah jam akhirnya berhasil dievakuasi setelah warga dan polisi menarik bodi mobil ringsek dengan alat seadanya. Korban bersama istrinya Zubaida yang juga mengalami luka di bagian kaki, kemudian dilarikan ke rumah sakit Dr. Erkus Matoban untuk mendapatkan pertolongan medis. Menurut sejumlah saksi, kecelakaan ini bermula saat bus Indonesia yang dikemudikan Supriyadi, warga lasem Rembang, Jawa Tengah, melaju dari arah Semarang menuju Surabaya. Di lokasi kejadian, bus menyalip kendaraan di depannya dari arah kanan. Nahasnya dari arah berlawanan melaju mobil Chevrolet yang dikemudikan Yunus Hermanto, warga Kebumen. Karena jarak yang terlalu dekat, bagian kanan bus menabrak mobil Chevrolet tersebut. Bus kemudian oleng ke kiri dan menabrak mobil Espas yang parkir di tepi jalan, hingga terseret beberapa meter dan kondisinya hancur. Sedangkan mobil Chevrolet terperosok diparit. Saya nyelip, Pak. Tapi mobil kecil itu sama sekali gak mau, eh, kuyak kiri sedikit biar lolos itu kan sudah saya buang ngiri, Pak. Mungkin kena pojuan saya itu. Tapi biarlah masih lurus, masih kenceng lho terus, Pak. Semoga mengurangi kecepatan, saya bisa langsung ke kiri. Berarti adu depan itu? Ya, adu depan, iya, Pak. Terus setiri saya kan kena, ini otomatis kena setiri, oleng itu, Pak. Akibat kejadian ini, arus selalu lintas. Arus di jalur pantura dari arah Tuban menuju Semarang maupun sebaliknya, sempat mengalami kemacetan panjang selama satu jam. Arus selalu lintas kembali normal setelah kendaraan terlibat kecelakaan dievakuasi. Husni Mubarok, JTV